Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Aji Hakim Ya teman-teman video kali ini kita mau ajak teman-teman camping ke daerah Sentul Pokoknya tempat yang bagus, keren dan ramah anak Yuk mari kita ikuti perjalanannya Sebelumnya saya minta untuk dapat teman-teman subscribe channel ini Di like dan di komen juga teman-teman dan di share kalau bisa sebanyak-banyaknya Nah ini kita udah melalui jalan rawa bebek tadi ya teman-teman Kita awalnya dari jalan rawa bebek Lalu kita akan masuk ke tol Tol lingkar luar Kita ini akan mengarah ke tol Jagorawi ya teman-teman Karena kita akan mau ke Sentul Kita akan ke Sentul Kita lewat tol Jagorawi Nanti kita ambil yang ke arah Sentul Selatan ya teman-teman Sentul Selatan nanti kita Kalau ada tulisannya kita ambil kiri Sentul Selatan Ya ambil kiri terus sampai keluar tol pintu tol Sentul Selatan Ya itu ada pelangnya teman-teman Nanti diperhatikan saja Nah di camping kali ini kita mau ke tempat yang enak pemandangan dan tempatnya juga enak buat main air Yaitu nama tempatnya itu Cibuluh Land Cibuluh Land yang ada di Sentul Nah ini kita sudah masuk ke kawasan Sentul ya teman-teman Ini kawasannya bagus sekali Kawasan yang lumayan elit Mewah Nanti kita lewat kawasan ini dulu Sampai akhirnya nanti kita masuk ke daerah kampung Daerah Babakan Madang Nah dari sini kita gak jauh teman-teman Pokoknya dari keluar tol pintu tol Sentul Selatan itu gak jauh untuk ke daerah Cibuluh Landnya Sekitar 15-20 menit lah teman-teman Karena jalannya juga udah asfal, udah cor-coran Juga menanjak sih teman-teman Cuman tidak terlalu parah tanjakannya Masih aman lah Ya ini sudah masuk ke desa Babakan Madangnya nih teman-teman Jadi tadi kawasan Sentulnya udah kita lewati Kita nanjak nih teman-teman Perjalanan ini Jalannya sudah mulai sempit Nah ini gerbangnya teman-teman Disini sudah perjalanan sudah menanjak Dan jalannya pun udah sempit Tapi masih aman Masih Tanjakannya juga masih tidak terlalu tinggi teman-teman Untuk biaya masuknya Nanti akan saya tuliskan di deskripsi ya teman-teman Nanti teman-teman bisa baca di deskripsi Juga ada alat-alat yang bisa kita sewa Khususnya tenda ya teman-teman Ya di daerah Babakan Madang ini Nanti ada belokan ke kiri teman-teman Perhatikan nih Patokannya itu ada pul pasir Nah disini juga sudah mulai menyempit sekali teman-teman Mungkin satu mobil jalurnya teman-teman Dan nanti tapi aman teman-teman Ini jalannya sudah cor Jadi aman banget Dan disini akan ada pos penjaga Nah ini awal pintu masuknya teman-teman Disini pak Mau camping Udah ini sama Pak I yang reservasi Oh boleh Baik kesini ya jalannya Ya kita mulai belok kanan Nah ini sudah mulai masuk kawasan Cibululen ya teman-teman Ini jalannya sudah mulai menanjak Nah ini ada pelang ya teman-teman Cibululen Nanti kita akan melewati Nah ini sungai yang ada air terjunnya ya teman-teman Ini tempat wisata teman-teman Ada apa pintu Ada apa pintu Ada apa pintu Ada apa pintu Oh namanya lu ikan nyere Kita masih menanjak teman-teman Untuk ke camping groundnya Nah ini Ini ada peringatan Untuk mematikan AC saat menanjak Karena agak lumayan tinggi teman-teman Agak lumayan curam ini Nah lokasinya belok sebelah kiri sebenarnya teman-teman Cuman karena belokannya terlalu patah Dan menanjak Kita diarahkan dulu untuk lurus dan putar balik Kita putar balik Nah baru kita sampai di camping groundnya Cibululen Nah itu pos penjaganya Untuk tempat camping groundnya Ya selamat datang teman-teman Di Cibululen camping ground Ya kami mulai mendirikan tenda Ini kami sampai jam 3 sore Di Cibululen Cibululen Kami mulai memasang tenda Ini tenda kami menyewa ya teman-teman Karena kami tidak punya tenda Jadi mereka ada pelayanan Fasilitas untuk menyewa tenda Dibantu sama Akangnya dipasang Saya pun ikut memasang Karena saya ingin tahu Cara memasang tenda Karena Pengalaman pertama kami ya teman-teman Untuk camping di Alam terbuka ini Ternyata cukup mudah teman-teman Memasang tenda itu cukup mudah Memasang sendiri pun bisa Nah kami menyewa tenda ini Seharga 120 ribu Untuk kapasitas Untuk kapasitas 3 orang Ya ini tenda Model Double layer ya teman-teman Jadi tendanya Gak hanya sekedar tenda bulat doang Tapi ada double layer Nah awal Sampai kami Mengecek Kompor Sekalian Masak air Untuk minuman hangat-hangat Karena udaranya Walaupun terik teman-teman Tapi agak dingin teman-teman Walaupun gak sedingin di puncak ya teman-teman Sebenernya ada tempat musholahnya teman-teman Cuman Kita sholat Di Dekat tenda aja Karena lebih Enak Nah Gak jauh dari lokasi Camping ground Kita Bisa Berenang Atau main air Karena di Atas Camping ground ini Ada tempat Kemandian Seru teman-teman Jadi Curugnya ini Kecil Jadi tidak Terbahaya bagi anak-anak Dan airnya lumayan dingin teman-teman Yang Kuat dingin sih mungkin Masih aman lah ya Karena emang gak sedingin puncak Cuman Bagi kami Bagi saya terutama Yang gak kuat dingin itu Dingin banget Airnya kita bisa lihat teman-teman Jernih Dan ini di kolamnya teman-teman Kita Bermain air Gak dalam ya teman-teman Gak sampai 2 meter Jadi ya Tuh sepinggang saya itu Jadi yang mau berenang Dan ini airnya mengalir ya teman-teman Jadi dijamin bersih lah Enggak 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 Airnya mengalir ya teman-teman Ya berikut foto-foto kami Di Curug Ini Saat ini kondisi hujan Ya malam itu Kita sempat turun hujan Teman-teman Lumayan deras Dan Petir juga Lumayan banyak Makanya kita Hanya di dalam saja Dan ini kita sambil Mempersiapkan makan malam Kebetulan istri saya Mempersiapkan atau masak Tomyam Ya yang praktis saja teman-teman Dengan bumbu Jadi Tinggal direbus Ya teman-teman Sekali lagi Mohon di subscribe Channel Aji Hakim Di like dan komen Dan di share Sebanyak-banyaknya Ke teman-teman kalian Ini saat ini Pukul 7 Malam teman-teman Hujan masih mengguyuri Tenda kami Cuman aman ya teman-teman Aman Di Cibululain ini Teman-teman Kita ada fasilitasnya Kamar mandi Toilet Itu ada di Tiga titik teman-teman Di atas Tengah Dan di bawah Dan satu titik itu Ada 4 kamar mandi Atau 4 ruangan Toiletnya Teman-teman Jadi aman Ya berikut makanannya teman-teman Sudah jadi Enak teman-teman Makan-makanan hangat Di Atas bukit Tengah lama hujan pun berhenti Teman-teman Dan kita Membakar api unggun Jadi Di Di Cibululain ini Juga Bisa Membeli Kayu Untuk Membakar api unggun Itu harga Satu ikat kayunya Itu Rp30.000 Teman-teman Jadi Akangnya Nanti akan disiapkan Dan di Kasih Solarnya Juga untuk Membakar Kayu bakarnya Ya teman-teman Paginya ini Masih Diguyur hujan Ternyata pagi-pagi Kita Tenda kami ini Diguyur hujan Jadi Kami Mempersiapkan Sarapan pun Masih di dalam Tenda Dengan Membakar Roti Ya Ini masih hujan Teman-teman Foto Kita masih hujan Dan Hujan Masih Grimis Tapi kita Tetap Jalan Karena kita Mau ke Sungai Yang di bawah Nah Karena hujannya Cukup Deras Semalem Itu Teman-teman Atau Dini hari Tadi pagi Teman-teman Jadi Sungainya Itu Airnya Keruh Teman-teman Sayang Banget Sayang Abis camping Jawa Sila Langit Oh Sila Langit Sila Langit Naik Jauh Jauh Banget Dari Cibulu Itu Terus Yang air Pancuran Itu Bukanya Buntu Itu Ini Ini Baru Turun Ini Ya Tadi Itu Orang Yang Sedang Camping Juga Cuma Lebih Di Atas Yang Tidak Bisa Dilalui Mobil Ya Kita Lihat Teman-teman Sayang Banget Airnya Jadi Kotor Karena Hujannya Begitu Deras Tadi Pagi Atau Subuh Tadi Jadi Kita Tidak Bisa Berenang Disini Dan Anak Pun Takut Karena Airnya Cukup Deras Tidak Sepatu Yang Tadi Di Atas Kita Hanya Berfoto Foto Foto Saja Teman-teman Lalu Kita Balik Ke Camping Ground Tapi Melalui Jalur Berbeda Teman-teman Ini Tempat Untuk Kewisatanya Tapi Ini Ada Tempat Makan Jadi Yang Mau Menikmati Makan Siang Ataupun Makan Sekedar Wopi Sambil Menikmati Suara Suara Air Bisa Datang Kesitu Setelah Balik Dari Sungai Tadi Kita Masak Lagi Teman-teman Kali Ini Masak Daging Panggang Atau Barbecue Teman-teman Seadanya Dengan Alat Apa Adanya Teman-teman Karena Ini Pengalaman Kami Pertama Untuk Camping Ya Segitu Sampai Jumpa Lagi Lain Waktu Wassalamut Terima kasih.